Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang udah kelar juga tadi dengan cooldown yang harus ditunggu lagi Tapi ada Estus disana Dia siap untuk melakukan fight lagi di bagian depan Esmeralda, Balmond bersatu Ini tebel-tebel nih badannya Enak banget di bagian depannya Benar banget Ini udah jadi sunbacknya Kazen Fragment sih Bahkan kita bisa lihat juga serangan demi serangan dipertontonkan Bahkan row-nya konekannya satu Udah langsung dipolo dengan dibuka begitu saja Fathu mula Fanded Airstrike Tapi satu hero Dari Kazen Fragment harus membangun gitu saja Udah ada I'm on Fanded yang baik sekali Menyamankan satu, dua hero Bahkan Hatsum bagi ada mid lane Masih mau lebih Bigat ke depan Bruno Coba untuk menunggu terbelangga terlebih dahulu Chen Belum mau mempersiapkan untuk maju Lebih jauh lagi prefer untuk mengambil satu Dua purple bar of milik Kazen Fragment kali ini Pak Pulu Bagus sekali Ruby-nya I'm offended Flicker masuk ke dalam outer parat di area mid Hilang Dua player Kazen Fragment Dan salah satunya adalah jungler utama yang dimiliki oleh mereka Sementara itu di bagian tengah Estes berjibaku Untungnya rekan-rekannya udah balik kembali I'm offended-nya again and again Kena langsung Untungnya dia masih punya flicker di kembali tersebut Sekarang pertempuran dia kembali pecah Ada Esmeralda yang siap maju ke bagian depan Dua orang dari Hot Forex Elite Pro Harus pergi karena mereka gak memiliki darah yang begitu banyak lagi Oke kali ini informasi udah didapatkan Chen Lalu mulai coba untuk menebar quad shadow-nya Gak mau troll overcomit Menebar sedikit phantom Masuk kaya tubuh sorong Esmeralda Namun gak mau terlalu di follow up Chen River untuk mau lembuana lagi Untuk mengambil possibility jungle yang bisa dia ambil Turtle sudah berubah menjadi Lord Yang akan muncul dalam waktu 10 detik lagi Sejauh ini Wings by Wings keluarkan gitu saja Untuk mulai Kembali melakukan teamfight kali ini Pak Pulung Yap, 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 yap Tadi juga nih Sebuah pertempuran yang terjadi di bagian tengah Autor turretnya kembali berhasil dihancurkan Menjadi sebuah keuntungan Untuk Hot Forex Elite Pro Yes, kali ini pun Chen Sejauh ini dia udah ngamenin 3 poin kill Killing spree Udah mulai didapatkan Yang membuat dia harus mulai optimalin posisinya Agar tabungan yang dikumpulkan tidak pecah Dia udah mulai coba untuk bait terhadap Lord Quad Shadow Ditebar begitu saja Nice try Gak ada Smeralda udah mulai coba Untuk mencari informasi Circle Eagle Waduh Dikeluar kebiasa aja Wadrat ekstriknya gak kena kena siapapun Namun Shutdown untuk seorang Hayabusa Kali ini membuat Tabungan yang dikumpulkan Harus pecah Pak Pulung Pecah dan dipaksa Dihancurkan tabungannya Menjadi milik dari Kaizen Fragnan Chen pun harus menunggu dirinya Respon kembali Purple Buff Sekarang akan diamankan terlebih dahulu Tapi Ruby melihat dari kejauhan Akan keamang pendetnya Yang dari tadi Menjadi sumber malah petaka Dari Kaizen Fragnan Akan berhasil untuk mendapatkan Siapapun yang ada Di bagian depannya Yes, kita bisa lihat juga kali ini Kaizen Fragnan belum mau mundur Kaya belakang Dia berisi keras untuk bisa Mengambil satu Outer Tarotir pertama di area mid lane Rownya dikeluarkan begitu saja Untuk mencari informasi Kali ini Kaizen Fragnan Mulai coba untuk baitin Terhadap Lord Setengah HP dari Lord Tersisang Gak mau terusin begitu saja Udah mulai ditarik ke daerah Teritorial Hot 4X Elite Pro Kali ini memancing Keribu tadi mana Lord Harus mundur belakang Flickup Tapi ada falling Salah mendabung Satu buah Epo Fragnan Namun Dari Ruby yang malah Setumbangkan kali ini Pak Pulung Yap Satu orang tadi Dari Hot 4X Elite Pro Udah menghilang Namun sekarang ini dia Serangan balasan Counter Attack yang dilakukan Oleh Kaizen Fragnan Mereka setelah mendapatkan Satu orang Tidak mau terlalu bernapsu lagi Mereka tahu Ada Lord Yang sudah memanggil-manggil Udah siap untuk dipukul Udah siap untuk mengikuti Siapapun yang nantinya Mendapatkan last hit Terhadap Lord tersebut Dan benar aja Kaizen Fragnan Sekarang memiliki Lord Mereka punya daya dobrak tambahan Mereka siap untuk melakukan fight Di area pertahanan Hot 4X Elite Pro Hawaii's choice juga Ketika Hot 4X Elite Pro Kilang satu pemainnya Mereka gak memaksakan Untuk melakukan kontes juga Prefer untuk memanage Wave minenya Bahkan kali ini pun Lihat Hayabusa telah berhasil Main wave minenya Kita bisa lihat juga Dimana dia Langsung diberikan Di kempuran segi Terhadap 4 hero Namun gak bisa ditahan Karena memang terlalu sakit Damage yang membuat Hayabusa harus dihentikan Di area top lane sana Pak Pulung Itu dia masalahnya Mereka pinter banget nih Dari Kaizen Fragnan Di saat ada Hayabusa Tapi kan Aesthes tadi Diambil di pertama Hayabusa ini keluar Di terakhir-terakhir kan tadi Menjadi salah satu pilihan Yang mungkin Agak sedikit ngilu Memang ini gamblingnya Gede banget Oke kalau dia bisa melakukan Pick up-pick up Terhadap masing-masing satu player Bisa oke aman Tapi di saat mereka Sudah berkumpul kayak begini Damage nya pasti akan terbagi Belum lagi Aesthes nya Bisa melakukan healing Terhadap mereka Tapi yang pembeda Langsung datang di ke bagian depan Ada Sekolah yang udah kita lihat Aesthes yang dibagian belakang sana Siap untuk memberikan healingnya Tapi ternyata Di pada healing-an tersebut Karena sekarang Balmode nya malah menjadi korban Baru aja kita lihat Ada healing-an yang diberikan oleh Aesthes Dimana ada satu korban Yaitu Kor Utama dari Kaizen Fragnan But it's great compensation dimana mereka berhasil mendobrak dan bahkan mengambil satu inner beater turret dan outer turret tier kedua di area top lane Membuat anak-anak Cajun Pregnant yang kehilangan junglernya pun tidak terlalu mengalami kerugian yang mendalam Dia prefer untuk mendorakan belakang terlebih dahulu kembali manage wave minionnya dan bahkan Hot War X Elite Pro Kali ini kembali mengalami struggling dan bahkan kembali mengalami tekanan yang signifikan karena ini game kayak game yang pertama Mama Moon bedanya mereka masih punya tiga turret menjaga base turret utama mereka Berbeda dengan ada yang sudah dihancurkan, mereka sudah punya super minion juga, mereka siap menabrak dari bagian tengah Coba lihat Esmeralda sekarang punya purple buff untuk mananya pasti tidak bakal abis-abis nih Dia mau sampai hari Jumat minggu depan juga ayo sok atau joget mulut Udah stain ya, udah stain banget Brasmon Shieldnya, Stardust Dance-nya, Paling Star Moonnya akan jauh lebih cepat lagi Benar, tapi bahwa Kita bisa lihat kali ini dimana Chen, one-to-one situation bahkan kali ini langsung ditumbang Terus lagi dengan satu buah energy impact yang dikeluarkan kali ini bahkan kita bisa lihat dimana Chen harus hilang Tapi distraction ini diberikan membuat anak-anak jadi Hot 4X Elite Pro berhasil mengambil dua outer turret Midline turretnya di area sini kita bisa lihat juga gak ada pertahanan membuat Dari Hot 4X Elite Pro berhasil mengambil dua objektif turret setelah Chen tiada di area bawah Ini dari Balmonnya tadi agak sedikit terlambat juga, dia tadi ada di bagian bawah baru jalan ke atas Di saat inertarannya tadi berhasil dihancurin ya GP ya, baru dia bergerak tadi ke bagian atas sana Yang sebelumnya mungkin dia ingin membantu nih, karena ada dua rekannya yang di bawah itu sedang dihabisin oleh Hayabusa Tapi untungnya Parsha tadi, nice mechanic, itu udah kita tahu untuk cross off cloud dan juga energy impact ini manual untuk aimnya Kita juga menebak-nebak, apalagi tadi Hayabusa, dia bisa aja melakukan quad shadow dan berpindah tempat dengan sangat cepat Tapi ternyata dua skillnya tersebut itu on point dan hilang sudah Hayabusanya Belum lagi pederasi yang juga nimpa tadi ke arah kepalanya Dan sekarang di bawah, di bottom lane, inner turretnya udah mulai diinvasi tapi terkena lagi Iya ada cross off energy impact, sedikit lagi yang tersisa, udah ada lethal country bagian belakang, hilang sudah rubinya Menjadi sebuah keuntungan untuk Keizan Fragnan, akan gak mereka melakukan sebuah invasi balik terhadap player dari Hot Forex Elite Pro Karena sekarang Brody-nya langsung pulang, tidak mau lagi pergi, tidak mau lagi berhadapan dengan pemain dari Keizan Fragnan Yes, Hot Forex Elite Pro terus kliber mundur, karena kali ini dari Keizan Fragnan berhasil menculik satu hero-nya Which is 5 versus 4, tapi kali ini kita bisa lihat juga dimana, udah ada satu buah video extra yang dibuka begitu saja Keizan Fragnan berhasil menembakkan di area top lane Kita bisa lihat Chen berhasil menembakkan satu hero, Immortal Elite yang terpalu pecah Chen Terhasil melakukan split mustafi Demain yang diberikan lusur orang bulanmu di area top lane, gak mampu ditahan Harus menembak, begitu saja pak puluh Benar sekali, dan terbuka dengan begitu bebasnya area pertahanan yang dimiliki oleh pemain Hot Forex Elite Pro Di mana sekarang Keizan Fragnan, mereka berfokus bisa mendapatkan langsung termenangan di game yang kedua Ada satu web minion, merompang UMKM-nya udah mulai nabrak ke bagian depan Tapi sekarang untuk Matilda-nya harus mundur lagi, dan sekarang base-nya terbuka bebas Dua doh tanpa balas, menjadi milik dari Keizan Fragnan, congratulations Wow, 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 what a play game, congratulations